Saya pernah saksikan itu, di bekasinya ada satu masjid itu Masya Allah Sebelum maghrib, itu setengah enam, anak-anak kecil belum balik Pak Empat tahun, lima tahun itu, lima tahun sudah pada pakai tas Lari ke masjid, sholat lari ke masjid sebelum adhan Sholat berjamaah, yang ketiga mengaji setelah sholat Masya Allah, tunggu sampai isyak, etikaf Setelah isyak, evaluasi belajar baru pulang Jadi kalau anda sampai empat puluh tahun, lima puluh tahun Dipanggil adhan baru datang ke masjid, anda kalah sama anak usia empat lima tahun Anda sholat saja, kemudian langsung pulang, anda kalah sama anak usia empat lima tahun Anda tidak mengaji, anda kalah sama anak usia empat sampai lima tahun Anda tidak pernah etikaf, anda kalah sama anak usia empat sampai lima tahun Anda selepas isyak tidak pernah evaluasi diri, anda kalah sama anak usia empat lima tahun Dan beritanya, anak empat lima tahun itu belum dihisam oleh Allah SWT Jadi kalau yang belum dihisam saja, sudah serius dengan amalannya Maka kita yang dihisam harus lebih serius lagi Semaksimanya